Bagaimana dalam kondisi paling kritis Nabi SAW dapat menunjukkan kelasnya Pada pagi hari yang berbahagia ini Kita semua dapat sama-sama melaksanakan salat subuh Berjamaah Lalu Dilanjutkan dengan majlis ilmu Hari ini Saya coba membawa Tema sirah nabawiyah Tapi dari sisi bagaimana kita Mencintai Rasul SAW Seperti para sahabat mencintai beliau Rahasia-rahasia apa saja Sampai sahabat-sahabat Nabi SAW itu Sangat mencintai beliau Sampai Abu Sufyan Berkata Aku tidak pernah melihat Seorang yang lebih dicintai oleh sahabat-sahabatnya Seperti Muhammad dicintai oleh para sahabatnya Ini luar biasa sekali Rasul SAW bagaimana kedudukannya di tengah Para sahabatnya Jemaah kau muslimin Yang dirahmati oleh Allah SWT Kita Mempelajari sirah nabawiyah Kehidupan Nabi SAW itu Sebab Sirah adalah energi Sirah Harusnya Menjadi inspirasi dalam kehidupan kita Bagaimana kita mengingat Rasul Sebagai utusan Allah SWT Itu Melebihi apapun Sehingga kita Berusaha mengambil apapun Contoh Yang diberikan oleh Rasul SAW Dalam seluruh bidang kehidupan Mungkin Ketika seseorang membaca sejarah Nabi SAW Dan dia tidak beriman Dia melihat bahwa sosok ini Sangat jenius Seorang yang memiliki kecerdasan Di atas rata-rata Ketika itu terfikir olehmu Maka Engkau harus mengingatkan dirimu bahwa Muhammad Adalah Rasulullah Lebih daripada Muhammad adalah seorang yang jenius Ketika Seseorang membaca Kiprah Nabi SAW Dalam kehidupan Sosial Bagaimana dia memberikan perubahan-perubahan Dia adalah Tokoh Perubahan sosial Maka ingatkan dirimu sejak awal bahwa Pertama-tama Muhammad adalah Rasulullah Sebelum dia Punya peran apapun dalam kehidupan Kenapa begitu Saudaraku Seorang yang sangat jenius Bisa salah dalam berpikir Tapi Rasulullah Tidak pernah salah Seseorang yang Menjadi tokoh perubahan sosial Bisa gagal Dan bisa sukses Tapi seorang Rasulullah Tidak pernah gagal Nabi SAW Adalah pribadi Yang selalu mendapat bimbingan Allah SWT Maka setiap geraknya Diamnya Kata-katanya Pengakuannya Ridhanya Marahnya Semuanya adalah wahyu Semuanya ma'asum Semuanya dijaga oleh Allah SWT Akan kebenarannya Seorang sahabat Menulis Apa saja dari mulut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Lalu kemudian Seorang musyrik Mekah Berkata Engkau menulis Apa saja dari Muhammad Sementara dia kadang marah Kadang ridho Kadang dia berkata Dia dalam keadaan senang Kadang dia berkata Dia dalam keadaan marah Apakah engkau menulis itu semua Sahabat itu berkata Iya Sebab dia tidak mengatakan Apapun Selain wahyu Dari Allah SWT Benar Nabi adalah seorang yang sangat jenius Benar Tapi tidak boleh Pikiran tentang itu Mengalahkan Status utama beliau Sebagai Rasulullah Ini makna firman Allah Di akhir surat Al-Fatah Ayat 29 itu Muhammadun Rasulullah Muhammadun Rasulullah Muhammad Adalah utusan Allah Nabi sangat cerdas Luar biasa Kita bilang ya Beberapa hal dalam kehidupan Nabi SAW Sebelum dia menjadi Nabi ini Kita melihat Betapa tangkasnya Fikiran Rasul SAW Lima tahun sebelum Beliau di Utus menjadi Rasul Terjadi Banjir besar Di Mekah Karena hujan Yang merusak Sebagian dinding Ka'bah Lalu orang-orang Quraish Bermusyawarah Apakah Ka'bah Akan diberbaiki Bagian yang rusaknya Saja Atau Ka'bah akan Dipugar Direnovasi total Karena sudah lama Sekali bangunan ini Maka akhirnya Orang Quraish Berinisiatif Untuk Renovasi total Ka'bah Dipindahkanlah dulu Hajar Aswad Yang ada di Salah satu Pojok Ka'bah Di dekat pintu Ka'bah ini Dipindahkan Ketika selesai Ka'bah ini dibangun Kembali Waktu mau memindahkan Hajar Aswad Masing-masing Ngotot bahwa Mereka lah yang Paling berhak Suku mereka lah Yang paling punya hak Paling layak Untuk Meletakkan Hajar Aswad Di tempatnya semula Hampir terjadi Pertumpahan darah Bahkan Saya berani katakan Jika ini Tidak dapat Dicegah Ini akan Menjadi Konflik Paling jelek Di Quraish Kenapa Pada Masa Jahiliah Pernah terjadi Konflik Antara Bani Hashim Dan Bani Mahzum Jamaah biar Paham ya Quraish itu Adalah kumpulan Suku-suku Utama Yang ada di Mekah Ada 12 Suku Berada di Dalam kota Plus Dua suku Yang ada Di luar kota Di luar kota ini Ada Bani Mahzum Di luar kota ini Ada Bani Khuza'ah Dan Bani Bakar Pada saat Perjanjian Hudaybiyah Satu berpihak Kepada Nabi Satu berpihak Kepada Quraish Ini di luar Mekah Tapi dia Quraish Namun Ada lagi 12 suku Yang ada di Dalam kota Mekah Jadi ini Sebagai Sebuah Persekutuan Suku-suku Yang ada di Mekah Ada penduduk Mekah Bukan berasal dari 12 suku itu Maka dia bukan Quraish Misal Abdullah Ibn Mas'ud Dia bukan Quraish Tapi dia orang Mekah Jadi bukan berarti Semua penduduk Mekah Quraish bukan Harus paham ini Jadi ada 12 suku Di antaranya Bani Hashim Asal keluarga Nabi SAW Bani Makhzum Asal keluarga Abu Jahl Bani Taim Asal keluarga Abu Bakar As-Siddiq Bani Abdiddar Asal keluarga Mus'ab bin Umair Bani Umayyah Asal keluarga Uthman bin Affan Umayyah Mu'awiyah bin Abi Sufyan Bani Adi Asal keluarga Mut'im Bin Adi Bani Asad Asal keluarga Umar bin Khattab Bani Zuhrah Asal keluarga Nabi SAW Ini 12 suku Yang membentuk Quraish Pada saat Akan memindahkan Hajar Aswad Terjadi Keributan Di antara mereka Bahwa mereka Paling berhak Untuk meletakkan Itu kembali Sampai puncaknya Beberapa tokoh Dari Bani Abdiddar Keluar haram Menyembeli Ontah Dan menampung Airnya dengan ember Darahnya itu Dengan ember Lalu mereka Mencurupkan tangannya Ke darah itu Mereka mengangkat tangannya Sambil tawaf Di Kaabat Dan berkata Jika ada Suku lain Selain Bani Abdiddar Yang berani Memindahkan Hajar Aswad Akan terjadi Pertumpahan darah Seperti ini Lalu setiap Suku di Quraish Melakukan hal yang sama Sampai Al-Walid Ibn Al-Mughirah Seorang tokoh Yang sangat disegani Di Quraish Dalam satu Cerita disebutkan Waktu Terjadi Rapat paling penting Di Darun Naduah Parlemen Parlemen Quraish Tahun ke-13 Kenabian Muhammad harus dibunuh Itu ide dari Syaitan Yang menyerupai Walid Ibn Al-Mughirah Karena Paling berwibawa Dan paling didengarkan Beliau ini Ayah Khalid Ibn Al-Walid Walid Ibn Al-Mughirah Musuh Rasulullah Kemudian hari Al-Walid berkata Kalau kalian Tetap Berselisih Seperti sekarang Maka Akan terjadi Hal yang paling buruk Akhirnya Kaabah Bukan diurus oleh orang Quraish Tapi diambil oleh Orang luar Quraish Mereka ini berbagi Dari sejak Qusay Kemudian turun Kepada anak-anak mereka Mereka kemudian Berbagi tugas Di Quraish itu Ada yang khusus Mengurus Al-Hijab Mengurus Kiswa Kaabah Ada yang Mengurus Al-Siqayah Memberi minum Jamaah haji yang pergi Ada yang Mengurus Ar-Rifadah Ada yang Mengurus Al-Liwa Memutuskan Perang apa tidak Orang Quraish dengan luar Jadi Kata Al-Walid Ibn Al-Mughirah Kalau kalian Tidak menghentikan Konflik ini Maka justru Kaabah akan Diurus oleh orang Di luar Quraish Baru terfikir Para pemimpin-pemimpin Sub-suku Quraish itu Apa saranmu Untuk ini Kata Al-Walid Ibn Al-Mughirah Aku akan katakan Tapi kalian harus Taat Dengan apapun Keputusan itu Orang-orang pun Sepakat Mengikuti Mengikuti Apa yang Akan disarankan oleh Al-Walid Ibn Al-Mughirah Kata Al-Walid Baik Kita akan dengarkan Apapun Apapun Keputusan Orang yang Pertama Masuk Haram Dari Pintu Bani Syaibah Dia akan Memutuskan Terserah dia Dan kita harus Patuh Ini seperti Sebuah undian Artinya siapapun masuk Kita harus Ridho Karena tidak ada Pilihan lain Mereka berkata Ya baik kami Ikuti Semua Pemimpin-pemimpin Suku hadir disitu Ini momen penting Mereka menanti Nanti siapa yang Bakal masuk Apakah dari Suku mereka Atau tidak Karena akan Berpihak Kepada mereka Semua Begitu Kepala-kepala Suku ini Melihat Yang pertama Muncul dari Pintu Bani Syaibah Adalah Muhammad Belum jadi Rasul Semua mereka Ini berkata As-sadiqul Amin Radina Heh Yang datang Adalah yang Sangat amanah Yang sangat Profesional Yang sangat jujur Amanah Dalam bahasa Arab itu Terdiri dari Dua makna Makna Profesional Dan makna Jujur Integritas Ada disitu Jadi amanah Ini bukan Hanya Jujur Tidak Berkhianat Bukan Tapi Benar-benar Kompeten Di bidang itu Itu namanya amanah Artinya Ini testimoni Sosial Dari orang-orang Quresh Dari sejak muda Nabi Muhammad S.A.W. adalah Seorang yang Profesional Terkenal Cerdas Dan amanah Dalam Pengertian Kita sekarang Dari mana Kita katakan Bahwa amanah Itu juga Bermanak Profesional Dari hadis Nabi Nabi Berkata Apabila Apabila Satu urusan Satu urusan Diserahkan Bukan Bukan pada Ahlinya Maka tunggu Kehancuran Berarti Amanah Tadi apa Menyerahkan Urusan Kepada Yang Ahlinya Yang Kompeten Di sini Itu amanah Jadi Begitu Nabi Masuk Tokoh Tokoh Semua Ini Berkata Dalam Satu Suara As-sadiqul Amin Radina Kami Ridho Dengan Keputusan Apapun Karena Yang Datang Ini Adalah Orang Yang Amanah Dan Jujur Nabi Muhammad Akhirnya Diminta Untuk Memutuskan Hal Itu Lihat Tokoh Sosial Lihat Bagaimana Cerdas Dan Jeniusnya Rasul Lihat Bagaimana Nabi Selalu Sukses Dalam Kehidupan Pribadi Dan Personal Profesional Dan Sosial Nabi Pada Waktu Itu Anda Bisa Bayangkan Ini Bakal Terjadi Konflik Besar Bakal Ada Nanti Suku-suku Yang Tidak Terima Dengan Apapun Keputusan Artinya Sekarang Nabi Berada Pada Kondisi Yang Sulit Grogi Kan Begitu Kalau Kita Ini Tokoh-tokoh Besar Semua Tapi Nabi Sangat Tenang Nabi Mengambil Keputusan Dan Dia Baru Tahu Masuk Masjid Baru Tahu Dia Akan Mendapat Amanah Berat Ini Coba Bayangkan Jamal Subuh Yang Berbahagia Anda Pasti Akan Memaklumi Kalau Sekiranya Nabi Sallallahu Berkata Aku Berikan Hak Ini Kepada Bani Hashim Keluarga Dia Iya Kak Atau Nabi Berkata Begini Aku Akan Berikan Hak Ini Kepada Suku Yang Paling Banyak Menyumbang Untuk Renovasi Ka'bah Saya Fikir Semua Orang Akan Maklum Sebab Dia Penyumbang Yang Terbaik Tapi Nabi Mengajarkan Kita Memandang Seseorang Bukan Karena Materinya Bukan Atau Nabi Berkata Kepada Suku Yang Paling Banyak Penduduk Di Mekah Bisa Asas Demokrasi Hari Ini Nabi Juga Tidak Melakukan Itu Apa Yang Dilakukan Rasul Sallallahu Sallam Membuat Semuanya Ridha Kata Nabi Pinjamkan Aku Selendang Shal Jubah Satu Shal Surban Lalu Nabi Membentangkan Surban Itu Dan Nabi Meletakkan Hajar Aswad Di atas Surban Lalu Nabi Panggil Mana Perwakilan Setiap Suku Untuk Memegang Satu Sisi Surban Itu Lalu Membawanya Bersama Sama Ke Pojok Kaaba Itu Semuanya Ikut Terlibat Setelah Itu Baru Nabi Meminta Izin Agar 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 Dia Yang Meletakkan Semuanya Ridha Pada Hakikat Nabi Yang Memindahkan Itu Tapi Semua Orang Dilibatkan Lihat Bagaimana Dalam Kondisi Paling Kritis Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dapat Menunjukkan Kelasnya Kalau Sudah Jadi Nabi Udah Gak Usah Dibilang Kecerdasan Nabi Bukan Hanya Di Kondisi Damai Bukan Dalam Kondisi Perang Ahli Strategi Di Quraish Itu Khalid Bin Al-Walid Putra Dari Al-Walid Ibn Al-Mughira Ini Khalid Bin Walid Ini Menjadi Arsitektur Perang Badar Walaupun Tidak Ikut Kalau Tidak Salah Dia Buyar Semua Strategi Perang Quraish Dengan Strategi Kau Muslimin Ketika Itu Benar Ya Ini Pertolongan Allah Subhanahu Ta'ala Tapi Ada Usaha Manusia Yang Luar Biasa Hati Hati Di Sini Begitu Juga Pada Perang Uhud Perang Uhud Kau Muslimin Itu Menang Dan Orang Orang Mushrik Sudah Lari Keluar Madinah Kecuali Bahwa Satu Pasukan Yang Diamanakan Oleh Nabi Di Jabal Rumat Jabal Memanah Bukit Memanah Jangan Turun Dari Situ Apapun Yang Terjadi Mereka Ini Tidak Mendengar Titah Nabi Kalau Mereka Taat Dengan Strategi Rasulullah Menang Kau Muslimin Tapi Allah Mereka berkandak Lain Ada pelajaran Yang Luar Biasa Disitu Bahwa Siapapun Yang Menginginkan Dunia Maka Disitulah Kelemahan Manusia Manusia Dapat Dikalahkan Dapat Mengalami Kecelakaan Kecelakaan Dalam Hidup Ketika Berubah Orientasinya Dalam Kehidupan Ini Bukan Allah Tapi Kepada Kepada Dunia Minkum Man Yuridu Dunia Kata Allah Bercerita Tentang Perang Wahud Ini Sebagian Dari Kalian Menginginkan Dunia Kalau Sekiranya Komusimin Taat Dengan Strategi Yang Diganiskan Oleh Nabi Komusimin Bisa Menang Pada Saat Itu Sekalas Khalid Bini Walid Kalah Rasul Begitu Dan Nabi Adalah Sosok Yang Paling Sukses Di Segala Bidang Di Segala Bidang Anda Cari Satu Tokoh Di Atas Muka Bumi Ini Bukan Karena Kita Muslim Bukan Anda Cari Satu Tokoh Yang Unggul Menonjol Di Semua Bidang Seperti Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Bahkan Para Nabi Lain Pun Tidak Ada Allah Mendizain Kehidupan Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Ini Unggul Menjalani Hampir Seluruh Peran-peran Manusia Modern Pada Hari Ini Ini Bedanya Dengan Nabi Nabi Sebelum Beliau Kita Misalnya Sangat Mengagungkan Dan Menghormati Nabi Isa Tapi Bapak Bapak Ibu Bisa Enggak Meneladani Nabi Isa Bagaimana Menjadi Ayah Yang Baik Tidak Bisa Sebab Nabi Isa Tidak Pernah Menjadi Ayah Karena Beliau Menikah Pun Tidak Anda Bisa Mencintai Menghormati Nabi Sulaiman Tapi Bisa Enggak Mencontoh Nabi Sulaiman Bagaimana Bersabar Ketika Mendapat Kemiskinan Dan Kekurangan Dalam Hidup Gak Bisa Nabi Sulaiman Kaya Raya Dari Sejak Lahir Bisa Enggak Mencintai Nabi Daud Dan Mencontoh Bagaimana Ketika Tertindas Di bawah Kekuasaan Pemimpin Yang Zalim Gak Bisa Sebab Nabi Daud Adalah Nabi Yang Juga Raja Tapi Dalam Kehidupan Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Kamu dapat Mencontoh Nabi Sebab Nabi Menjalani Itu Semua Dan Nabi Sukses Disitu Nabi Pernah Miskin Dan Pernah Kaya Ada Orang Kaya Mudah Kehidupannya Apa saja Dia dapatkan Lalu Datang Ke orang Miskin Dan Berkata Sabarlah Kalau jadi Orang Miskin Itu Apa yang Anda Bilang Tentang Dia Dia Enggak Pernah Merasa Kemiskinan Lalu Dia berkata Seperti itu Tidak Empatik Tapi Nabi Yang Pernah Mengalami Keterbatasan Keterbatasan Hidup Kekurangan Dapur Nabi Sampai Dua Hari Sampai Dua Bulan Kata Aisyah Gak Berasap Kami Cuma Makan Kurma Dan Air Putih Lalu Nabi Berkata Agar Kita Sabar Dengan Kemiskinan Memang Nabi Paling Layak Untuk Mengatakan Itu Atau Nabi Mengatakan Bagaimana Bersyukur Ketika Mendapatkan Kesenangan Bahwa Ini adalah Ujian Dari Allah Gunakan Untuk Ketaatan Nabi Pernah Begitu Kita Berkata Kepada Orang Yang Kaya Jangan Sombong Jadi Orang Jangan Bermewah Mewahan Jangan Apa Dia Bilang Kamu Belum Ngerasa Kalau Punya Uang Seperti Apa Tapi Nabi Pernah Seperti Itu Nabi Pernah Sangat Kaya Ada Seorang Penduduk Mekah Ini Waktu Nabi Di Mekah Mendapati Rasul Sallam Sedang Di Satu Lembah Penuh Dengan Hewan Ternak Kambing Kambing Domba Dombanya Orang Itu Berkata Ini Semua Milik Engkau Ya Muhammad Iya Kata Nabi Apakah Membuatmu Takjub Kata Nabi Iya Kalau Begitu Ambil Buatmu Semua Kata Orang Ini Atas Tahziu Engkau Mengolok Aku Enggak Kata Nabi Aku Memang Berikan Semuanya Untukmu Nabi Memiliki Dunia Dan Dia Tahu Dunia Itu Tidak Ada Artinya Kalau Orang Miskin Berkata Apalah Artinya Dunianya Itu Menghibur Dirinya Sendiri Tapi Nabi Kaya Lalu Nabi Berkata Begitu Berarti Nabi Sudah Sampai Pada Kesadaran Paling Tinggi Tentang Hal Itu Jadi Para Sahabat Kemudian Dekat Dengan Rasulullah Dan Dapat Merasakan Bahwa Ini Adalah Sosok Yang Sangat Bisa Diandalkan Menjadi Contoh Petunjuk Kita Ini Kan Belum Kenal Sirah Nabi Ini Belum Tahu Belajar Sejarah Rasul Sallallahu Aleyhi Wasallam Itu Bukan Hanya Tahu Kapan Maulid Kapan Isra Kapan Hijranya Bukan Tapi Kita Mengambil Pelajaran Pelajaran Bagaimana Kehidupan Nabi Sallallahu Sallam Itu Memberikan Inspirasi Bagi Kita Dalam Kehidupan Nabi Pernah Miskin Nabi Pernah Kaya Nabi Pernah Tertindas Nabi Pernah Sangat Berkuasa Tapi Nabi Sallallahu Sallam Tetap Menunjukkan Kelasnya Ketika Ditindas Nabi Mengajarkan Para sahabat Untuk Bersabar Untuk Tidak Melawan Untuk Terus Teguh Di Atas Keimanan Ketika Berkuasa Menaklukkan Mekah Tahun Kedelapan Nabi Berkata Kalian Mengira Aku Akan Apakan Kalian Apa Kata Orang Orang Quresh Engkau Adalah Orang Yang Mulia Dari Keluarga Yang Mulia Kata Nabi Ya Pergilah Kalian Sekarang Kalian Semua Bebas Apakah Nabi Lupa Dengan Seluruh Penderitaan Kesakitan Siksaan Dari Orang Orang Kuresh Sampai Mengusirnya Dari Negeri Yang Paling Dia Cintai Yaitu Mekah Tapi Nabi Menunjukkan Kelasnya Jadi Wajar Kalau Orang Yang Baik Memiliki Magnet Yang Luar Biasa Di Tengah Para Sahabat Itu Dalam Sebuah Riwayat Ada Hadis Mursal Ini Dinukilkan Oleh Banyak Kitab Kitab Sejarah Seperti Ibnu Hisham Ibnu Jarir Ibnu Kafir Seorang Perempuan Dari Bani Dinar Madinah Ketika Selesai Perang Uhud Orang Orang Kembali Masuk Kota Madinah Perempuan Ini Menunggu Kabar Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Padahal Ayahnya Ayahnya Ikut Berperang Suaminya Ikut Berperang Saudaranya Ikut Berperang Anaknya Ikut Berperang Dia bertanya Apa Apa yang Mereka Lakukan Rasulullah Dia tanya Nasib Rasulullah Seperti Apa Orang-orang Berkata Ayahmu Meninggal Dunia Innal Innalillahu 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 Datang 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 lagi Berkata Suamimu Meninggal Dunia Dia Mengucapkan Innalillahu Innalillahu Tapi Dia terus Bertanya Bagaimana Nasib Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Bagaimana Kecintaan Kita kepada Nabi Sallallahu Dibanding Kecintaan Perempuan Ini Begitu Dia melihat Rasul Sallallahu Assalam Dan Berkata Seluruh Musibah Selain Yang menimpamu Ringan Bagiku Hayinun Tidak Ada Artinya Bagiku Seluruh Musibah Asal Engkau Dalam Keadaan Selamat Orang Yang Kenal Tentang Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Dengan Benar Dengan Baik Pasti Akan Tertanam Kecintaan Yang Luar Biasa Di Dalam Dirinya Dan Cinta Kepada Nabi Ini Luar Biasa Manfaatnya Bukan Hanya Di Dunia Tapi Juga Di Akhirat Seorang Sahabat Bertanya Kepada Rasul Sallallahu Kata Anas Bin Malik Kami Paling Suka Dengan Hadis Ini Setelah Kegembiraan Kami Menjadi Muslim Kami Paling Bahagia Kana Mendengar Hadis Matas Sa'a Ya Rasulullah Kapan Hari Kiamat Ya Rasulullah Nabi Berkata Ma'adad Talaha Emangnya Kamu Sudah Nyipin Apa Untuk Kiamat Ini Kata Sahabat Ini Menarik Banget Sahabat Ini Berkata Ma'adad Tulaha Min Kathiri Salatin Wala Sawmin Wala Sadaqatin Illa Annani Uhib Bullaha Warasulah Ya Rasulullah Aku Nggak Nyiapin Banyak Salat Banyak Puasa Sunnah Maksudnya Banyak Sadaqah Nggak Tapi Aku Mencintai Allah Dan Rasulnya Kata Nabi Anta Ma'aman Ahbabta Kalau Begitu Nanti Pada Hari Kiamat Engkau Akan Dibangkitkan Bersama Orang Yang Engkau Cintai Mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Adalah Jaminan Bahwa Kita Nanti Di Hari Kiamat Akan Dibangkitkan Bersama Beliau Mahal Harga Dibangkitkan Bersama Nabi Akan Berada Di Sorga Bersama Nabi Ini Mahal Sekali Tapi Satu Syaratnya Cinta Kepada Rasul Sallallahu Alaihi Sallam Kita Kalau Kenal Nabi Apa Yang Membuat Manusia Ini Menjadi Dicintai Itu Apa Paling Penting Adalah Etitud Akhlaknya Allah Memuji Nabi Engkau Berada Di Akhlak Yang Sangat Agung Muhammad Kita Tidak Usah Bicara Akhlak Nabi Saja Bicara Fisik Nabi Saja Fisik Apa Itu Fisik Dari Kepala Sampai Kaki Nabi Sallallahu Itu Fisik Ambil Satu Bagian Paling Penting Dari Fisik Nabi Wajah Nabi Apa Kata Seorang Sahabat Bintu Mu'awad Ini Dia Bilang Begini Ketika Ditanya Kepadanya Siflana Rasulullah Sifati Kepada Kami Bagaimana Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Dia Berkata Lau Ra'aita Rasulullah Ra'aita Syamsa Tali'ah Kalau Engkau Memandang Wajah Rasul Sallallahu Alayhi Sallam Engkau Seperti Sedang Melihat Matahari Sedang Terbit Ya Allah Indah Sekali Sunrise Orang-orang Dari Eropas Menghabiskan Ribuan Dolar Pergi Ke Bali Untuk Melihat Matahari Terbit Pergi Kelombok Untuk Melihat Matahari Terbit Orang Pergi Liburan Pergi Ke gunung Untuk Melihat Naik Ke gunung Susah Payah Untuk Melihat Matahari Terbit Wajah 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 Nabi Itu Kalau Engkau Melihat Engkau Seperti Sedang Melihat Matahari Terbit Indah Jabir Bin Samurah Pernah Bercerita Aku Pernah Di Madinah Sedang Berjalan Pada Saat Sedang Purnama Di Madinah Tiba-tiba Rasulullah Muncul Dari Arah Munculnya Bulan Nabi Pakai Baju Merah Pada Waktu Itu Ya Jadi Nabi Engkau Anti Warna Merah Tidak Tahun Politik Waktu Itu Juga Masih Jauh Nabi Sallallahu Sallam Datang Dari Arah Purnama Faja'altu Anzuru Ilal Kamari Waila Rasulullah Aku Pun Jadi Melihat Bulan Dan Melihat Rasulullah Demi Allah Wajah Rasul Sallallahu Sallam Lebih Indah Wajah Rasulullah Sallallahu Sallam Ahsan Min Al Qamar Wajah Nabi Lebih Indah Daripada Bulan Purnama Tadi Seperti Matahari Ini Seperti Purnama Ini Wajah Nabi Wajah Nabi Lebih Dalam Lagi Ada Satu Momentum Ketika Nabi Pertama Kali Hijrah Ke Madinah Abdullah Bin Salam Itu Mengajak Anaknya Waktu itu Masih Yahudi Beliau Belum Memeluk Islam Nah Orang Arab Yang ngaku Nabi Sudah Sampai Di Madinah Ayah Mengajak Kita Pergi Ayah Sudah Menyiapkan Pertanyaan Pertanyaan Untuk Menguji Kebenaran Dia Sebagai Rasul Ahli Kitab Ini Paling Tahu Tentang Rasulullah Tentang Nabi Terakhir Itu Paling Tahu Jadi Abdullah Bin Salam Keluar Rumah Bersama Anaknya Untuk Mengetes Bahwa Orang Arab Ini Cuma Ngaku Nabi Bukan Asli Mereka Berdua Keluar Rumah Dengan Semangat Itu Pergi Keduanya Menemui Nabi Sallallahu Alhamdulillah Begitu Masuk Pintu Abdullah Wajahnya Langsung Berhadapan Dengan Wajah Nabi Sallallahu Sallam Waktu Itu Abdullah Sallam Berkata Kepada Anaknya Ashadu Annahu Rasulullah Aku Bersaksi Bahwa Dia Adalah Rasulullah Anaknya Berkata Ayah Ayah kan Belum Nanya Dia Belum Ngetes Dia Kata Ayahnya Demi Allah Anakku Wajah Yang Ada Di Depan Kita Ini Adalah Wajah Yang Tidak Memiliki Gurat Kebohongan Sedikit Pun Pada Garis Mukanya Ya Allah Bayangkan Saudaraku Jika Satu Pagi Di hari Kiamat Nanti Di surga Nanti Anda Bangun Tidur Buka Pintu Rumah Anda Istana Anda Anda Melihat Rasulullah Menjadi Tetangga Anda Ini Indah Sekali Rasul Rasul Sallallahu Assalam Cinta Kita Kepada Nabi Itu Membuat Kita Dapat Bersama Beliau Asal Memang Benar Cinta Cinta Yang Tidak Berlebihan Cinta Yang Tetap Di Atas Karidar Sunnah Karena banyak orang yang mencintai Nabi Bilang cinta kepada Nabi Tapi melakukan sesuatu di luar rizu Nabi SAW Nanti di haud Nabi SAW memberikan minum Kepada umat-umatnya Ada beberapa orang datang Ingin mendekat, dihalau oleh para malaikat Kata Nabi Eh itu umatku kata Nabi Kata para malaikat Engkau tidak tahu Muhammad Apa yang mereka lakukan setelah engkau Mereka melakukan sesuatu Yang baru, yang tidak engkau Berikan contoh, mereka melakukan Kebidahan-kebidahan dalam kehidupan mereka Subhanallah Artinya Ada syarat-syarat yang harus terpenuhi Ketika kita menyebut Diri kita mencintai Nabi SAW Tapi luar biasa hasilnya ini Bagaimana Kita dapat mencintai Bagaimana rahasia para sahabat Sangat mencintai Rasul SAW Coba kita lihat Beberapa Mu'amalah Nabi kepada para sahabat Satu hari Umar bin Khattab Berjalan Menuntun tangan Rasul SAW Timbullah rasa dalam diri Umar Ya Allah Betapa damainya bersama Rasul SAW Dan dia tahu bagaimana jasa-jasa Nabi Kepadanya Bagaimana dia mengenalkan Kepada Tauhid Barang mewah ini Tauhid Ya Anda bisa bayangkan Mekah Negeri yang belum memiliki sistem Belum memiliki aturan Belum memiliki undang-undang Lalu lahir satu tatanan Kehidupan masyarakat di Jazirah Arab itu Yang mengatur kehidupan dengan komplit Adil Menghormati semua kalangan Subhanallah Kalau sekiranya Lahir aturan undang-undang Di Romawi atau di Persia Tidak heran Karena di Romawi Di Yunani Banyak filosof Banyak pemikir Mereka juga sudah terbiasa dengan aturan-aturan negara Undang-undang Tapi ini di Mekah Atau Mekah adalah negeri yang Tidak memiliki Balat tentara Tidak ada Tapi hanya 18 tahun Setelah Nabi wafat Tidak sampai 18 tahun Tahun 18 Hijriah maksud saya Artinya 8 tahun Kalau muslimin sudah menaklukkan wilayah-wilayah Yang dulunya menjadi wilayah Persia Dan wilayah Romawi Ini berkat siapa ini? Kita kenal nama Khalid bin Walid Kita kenal nama Umar bin Khattab Hamzah bin Abdul Muttalib Itu karena keislaman mereka Kalau mereka ini tidak muslim Nama mereka ini sudah ditelan sejarah Tidak ada artinya Jadi sampah sejarah Seperti musuh-musuh Islam yang lainnya Seperti Syaibah bin Rabia'ah Utbah bin Rabia'ah Walid bin Mughira Al-As bin Wa'il Dan lain-lain sebagainya Tapi karena keislamannya lah Kemudian mereka ini dikenal Ini luar biasa Maka Umar berkata kepada Nabi Ya Rasulullah Engkau sangat ku cintai Melebihi Ayahku Dan anak-anakku Melebihi harta-harta ku Ya Rasulullah Kata Nabi Kalau Dibanding dirimu Seperti apa ya Umar Kata Umar Belum Aku lebih cinta kepada diriku Ya Rasulullah Kata Nabi Kalau begitu belum Lalu Umar kembali Berfikir Bagaimana dirinya ini Tidak ada artinya Dan akan terposok Kedalam jurang Siksa api neraka Jika tanpa petunjuk Yang dibawa oleh Nabi SAW Lalu timbul kesadaran Dalam dirinya Iya Rasulullah Lebih aku cintai Daripada diriku Lalu Umar berkata Wa min nafsi Ya Rasulullah Aku lebih cinta engkau sekarang Dengan Rasulullah Dibanding diriku sendiri Kata Nabi Al-Ana Ya Umar Kalau begitu Sekarang baru lengkap Wahai Umar Engkau sempurna Keimananmu Nabi bilang begitu Tidak sempurna Keimanan seseorang Sampai dia Mencintaiku Lebih daripada Dia mencintai Ayahnya Lebih daripada Dia mencintai Anaknya Di hadis Umar ini Lebih daripada Dirinya sendiri Katakan Kalau kamu mencintai Allah SWT Maka ikuti Rasulullah SAW Ini bukti cinta kita Kepada Nabi SAW Dan Kita tidak mungkin Cinta Nabi SAW Kalau kita tidak kenal Nabi SAW Saya berhayal Jamaah yang berbahagia Kalau sekiranya Semua penduduk bumi ini Semua penduduk ini Mendengar tentang Kehidupan Nabi SAW Tidak mungkin Mereka ini Memusuhi Nabi Tidak mungkin Mereka Kampanye buruk Tentang Rasul SAW Tidak mungkin Mereka memfitnah Nabi SAW Dengan Berbagai macam Fitnah dan Berita-berita Yang tidak benar Tentang Rasul SAW Ini Yang ingin kita Bangun ketika kita Membaca Sejarah Nabi SAW Kita mesti Kenal Kita mesti tahu Sebab apa Sebab penerapan Al-Quran Ayat demi Ayatnya itu Secara benar Baru dapat Kita Lakukan Kalau kita Mempelajari Sirah Nabi SAW Karena itu Para sahabat dulu Berkata Kami Belajar Maghazi Belajar Kisah Nabi SAW Belajar Sirah kehidupannya itu Seperti kami Belajar Al-Quran Kenapa Karena akhlak Nabi adalah Al-Quran Anda mau melihat Bagaimana Kesabaran Bagaimana Kekhusukan Bagaimana Segala sesuatu Lihat dari Kehidupan Nabi SAW Sebab Aisyah ketika Ditanya tentang Akhlak Nabi Aisyah berkata Kanakhuluquhu Al-Quran Sesungguhnya Akhlak Nabi SAW Adalah Al-Quran Kita punya Projek besar Dengan Mempelajari Sejarah Nabi Ini Kita dapat Membangun Peradaban Kita dapat Menang Dalam Kehidupan Di dunia ini Pasti Sebab Kalau kita Mengikuti Sunnah-sunnah Langkah-langkah Yang dilakukan Nabi Dalam Membangun Masyarakat Membangun Bangsa Maka kita Pasti akan Sukses Fair Saja ya Kita Kita semua Ini Jujur Kepada diri Kita semua Apa yang Kita takutkan Kalau kita Mengikuti Langkah-langkah Nabi Dalam Bersyariah Apa yang Kita Kuatirkan Kalau Sekiranya Bangsa Ini Mengadopsi Seluruh Sistem Seluruh Aturan Seluruh Sunnah-sunnah Langkah-langkah Yang dilakukan Nabi Dalam Membangun Negara Apa Sebab Terbukti Proven Dalam Sejarah Bahwa Apa yang Dilakukan Nabi itu Membuahkan Hasil Bagaimana Satu Bangsa Yang Dulu Hanya Dikenal Sebagai Bangsa Beternak Domba Menjadi Bangsa Yang Memimpin Peradaban Romali Dan Persia Lalu Kemudian Tidak Berarti Apa-apa Takluk Di bawah Kau Muslim Kita Mau Enggak Jadi Negara Besar Apalagi Kita Sudah Pernah Coba Jujur Kita Kita Sudah Pernah Coba Sistem Dari Barat Hasilnya Seperti Apa Lihat Bagaimana Bobroknya Sistem Kapitalis Bagaimana Mereka Menjadi Menjadikan Orang-orang Miskin Orang-orang Lemah Itu Sebagai Sabi Peras Kekayaan Mereka Bagaimana Ketimpangan Ekonomi Bagaimana Ini Kemudian Melahirkan Konflik Konflik Sosial Urusan Konflik Tanah Saja Di daerah Ini Masih Banyak Sekali Kenapa Kita Tidak Coba Jujur Kepada Diri Sendiri Kita Sudah Coba Sistem Kapitalis Dan Itu Kita Tahu Gagal Kita Juga Pernah Coba Dekat Sistem Sosialis Komunis Itu Juga Tidak Benar Itu Juga Meninggalkan Luka 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 Kenapa Kita Tidak Coba Syariat Ini Maka Umat Islam Sebagai Umat Mayoritas Indonesia Kita Berjuang Tapi Secara Legal Nabi Soal Salam Memberikan Contoh Bukan Dengan Jalan Kekerasan Bukan Dengan Aksi Aksi Terorisma Bukan Dengan Membunuh Bukan Bukan Kita Adalah Umat Yang Tahu Bagaimana Kita Berjuang Dengan cara yang benar Bagaimana kita Yang paling penting adalah menanamkan Tauhid di dalam Setiap diri individu Lalu kemudian di setiap rumah Lalu kemudian timbul kesadaran yang luar biasa Bahwa tidak ada yang lebih baik Daripada aturan Contoh sunnah Program kurikulum yang Diberikan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Tapi sekali lagi Kita akan memperjuangkannya dengan cara Yang sesuai dengan undang-undang Tidak boleh Kita tidak menghargai sistem Sebagaimana Nabi dulu Memberikan contoh kepada kita Bagaimana Nabi Tetap menghargai sistem Kesepakatan Konsensus bersama yang ada di Mekah Nabi tidak melakukan Apapun aksi ketika di Mekah, tidak ada Karena Nabi menghargai itu Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam Dan ini menjadi dalil ya Bahwa kita boleh menggunakan demokrasi Untuk instrumen itu Ketika Nabi kembali dari ta'if Nabi menggunakan undang-undang jahiliyah Namanya Qanunul Jiwar Undang-undang penjaminan Akhirnya Nabi dijamin oleh Mut'im bin Adi Dapat masuk kembali Mekah Jadi untuk kepentingan Kemaslahatan da'wah Kita tidak apa-apa Menggunakan Sistem Walaupun bukan dari sistem Islam Ini contoh Nyata dalam sejarah Saya kritik ya Teman-teman Dari beberapa kalangan yang Menolak Tidak mau pemilu Tidak mau Tidak Itu tidak sesuai dengan Contoh Sirah Nabawi Ya Ini cara kita berjuang Untuk kemaslahatan umat ini Jadi Kita semua mencintai bangsa ini Kita semua mencintai Negara ini Kita semua mencintai Keluarga kita Kita ingin melindungi mereka Dari kerusakan-kerusakan Kita ingin bangsa ini Jaya dan dihormati Maka kita berjuang Memenawarkan solusi yang terbaik Menawarkan contoh Yang telah terbukti Dalam sejarah Terbukti Sukses Dan dapat testimoni Luar biasa dari Dari dunia Kalangan sejarawan-sejarawan Non-muslim sekalipun Apa kata Gustav Lebon Saya menyesal Perancis itu Tidak pernah dijajah Islam Begitu kata dia Artinya Kau muslimin Tidak masuk sampai Ke Perancis Sebab Kau muslimin Sudah sampai Ke bagian selatan Perancis Tapi kemudian mundur Dan tetap Di daerah Spanyol Apa kata Wales Seorang sejarawan Inggris Ya Bahwa Abad Keputus asaan Abad kegelapan Itu adalah Abad Akhir abad ke enam Awal abad ke tujuh Lalu kemudian Datang cahaya Ketika Muhammad Memberikan perubahan Yang luar biasa Dalam kehidupan Sosial masyarakat Bagaimana bicara Tentang tema Keadilan Hak asasi manusia Peran perempuan Hak-hak politik Solidaritas Keadilan Persamaan Ya Pembebasan budak Luar biasa Ini semua adalah Keindahan Yang setiap orang Mestinya tahu Ketika dia membaca Sejarah Nabi S.A.W. Lalu mencintai Nabi sepenuh hatinya Semoga ini bermanfaat Buat kita semua Saudaraku Apabila ada salah Saya mohon maaf Jika ada diskusi Dan tanya jawab Silahkan Silahkan Jika tidak ada Kita tutup Dengan doa Kafaratul Majlis Subhanakallahumma Bihamdiki Asyaduallailah Illa Antasafirka Wattubu ilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanakallahumma